Kony Riau tetap melakukan pantauan dan peninjauan langsung kesiapan pelaksanaan pegan olahraga Provinsi Porprov Riau ke-9 di Kampar. Salah satunya pemantauan infrastruktur pertandingan untuk menunjang pelaksanaan pertandingan berjalan dengan baik dan lancar. Ketua Umum Kony Riau, Emrisa Pakis, mengatakan ada beberapa infrastruktur yang harus digesa dan dibenahi. Salah satunya adalah cabur dayung, tenis lapangan, dan bermotor yang masih dalam tahap pengerjaan. Kony Riau sudah menghimbau panitia daerah agar hal ini dapat digesa karena dapat mengganggu pelaksanaan pertandingan di lapangan. Jauh dayung. Dayung ini yang kita lihat pertama di daerah sungai, daerah airnya. Kita coba uji-coba untuk melihat jangan sampai ada tunggul yang masih berserakan di sana. Kita lakukan uji-coba sementara, ternyata sip dia untuk tunggul. Tinggal di wilayah daratan. Wilayah daratan yang perlu adalah ponton untuk turun naiknya atlet, kemudian air untuk kebutuhan airnya, kemudian kebutuhan listrik, kemudian untuk tenda, penonton, dan panitia. Selain infrastruktur, Kony Riau juga fokuskan kesiapan sarana pendukung pertandingan. Yogi Sasta, Kairul Nas melaporkan.